hai 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 tujuannya itu untuk mengurangi angka pemalsuan di Oli mesin ini karena di bagian eh di jarak saya itu sudah banyak sekali untuk berikutnya oli-oli yang palsu abu ya makanya dengan cara seperti ini kita rusak atau kita rupik botol olinya ini insya Allah akan mengurangi angka pemalsan oleh yang berikutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kang Bro lagi kembali bersama pak channel pada kesempatan siang hari ini kang bro mudah-mudahan kabar berkabung-kabung semua dalam keadaan sehat dan alfiat tak kurang suatu apapun dilancarkan aktivitas dimudahkan rezekinya akan berhubung Oke kabur pada kesempatan hari ini kita akan berbagi lagi yaitu saya akan ganti oli kabur kita akan lakukan pergantian oli dia maha Jupiter robot ini kang bro sebelum kita lanjut untuk proses pergantiannya terlebih dulu jangan lupa like comment share dan subscribe-nya yukabru yoh supaya saya lebih bersemangat dan lebih giat untuk berbagi sesuatu atau berbagi pengalaman ya di bidang Hai otomotif sepeda motor Kang Bro Oke Kang Bro pertama-tama kita akan coba buka dulu baut yang ada di eh blok mesin samping ini kamu ya untuk Jupiter tipu Yamaha Jupiter Vega dan sebagainya itu biasanya berada di samping kiri Kang Bro ya di samping kiri di sini ada baut 12 ini baut untuk pembuangan oli Kang Bro ya ini menggunakan baut 12 ya biasanya ada yang 17 ada yang 14 eh biasanya menggunakan kalau kalau tidak 12 12 ya 17 ya Nah kelihatan yuk di samping ini enggak belum 3 dulu langsung saja kita buka dulu yuk baut eh kita siapkan wadah untuk menambung sisa olinya rambu kita buka menggunakan kunci shock ya kamu ya karena ini sudah agak redes nah ini mudah diambung sisa kampruh biasanya ada yang seret ya kebetulan ini mudah untuk dibukanya kampruh nah oke jangan lupa untuk penutup oli kita buka dulu kaku supaya lebih cepat nah itu olinya sudah sangat hitam sekali warnanya kampruh ya tidak tahu sudah berapa lama tidak diganti ini mungkin ya dan tinggal sedikit kampruh ini tidak ada separuhnya kampruh mungkin ini kalau ditakar cuma ada dua gelas kecil itu ya kita kita keluarkan semua kampruh nanti kita semprot ya kita posisikan miring seperti ini nabru kita ganjel ikan bu langsung saja kita semprot dulu ya selamat menikmati oke ya kampruh ini sudah saya keluarkan dan sudah saya semprot pakai kompresor kampruh pada saat nyemprot kompresor di bagian sini harus kita tutup kampruh ya menggunakan kain atau apalah kertas ya supaya tidak muncrat-muncrat kesini kampruh karena ini lubangnya udah ada di samping ya jadi harus kita kasih penutup disini kampruh supaya tidak menyebar oke oke ini sudah saya bersihkan juga untuk baut penutupnya langsung saja kita pasang dan kita isikan olinya ya kabri ya oke ini sudah terpasang kalau temukan baut penutupnya kabri ya kabri ya sekarang lanjut saja langsung kita isikan olinya kabri ya oli yang baru ya oke kabri kita masukkan oli ya menggunakan torong ini bisa kabri kita tidak menggunakan torong juga bisa kabri oke kita masukkan olinya ya kabri ya oke kita masukkan olinya ya kabri ya dengan menggunakan torong seperti ini torong atau corong bang bro oke kita buka dulu seukuran kabri ya seukuran kabri ya oke sudah habis kita tutup kembali oke oke kabri sudah selesai untuk proses pergantian olinya kabri dan ini sudah saya tutup kembali dan jangan lupa kabri sebelum kita buat jalan ya motornya ya setelah ganti oli seperti ini kabri kita selah-selah beberapa kali ya supaya sirkulasi oli lebih merata dulu kabri oke ya seperti itu ya usahakan untuk harbis pergantian oli baru itu motor jangan langsung dinyalakan langsung mesin hidup kabri ya kita selah-selah dulu beberapa kali lah ya intinya intinya supaya oli itu berjalan dulu di bagian mesin kabri ya dan jangan lupa juga buat kabri ya untuk untuk botol bekas olinya kalau sudah bisa kita lubangi seperti ini kabri bisa kita lubangi ini ya kita rubik lah intinya ya kabri ya nah kita rubik seperti ini ya kabri ya tujuannya yaitu untuk mengurangi angka pemalsuan di oli mesin ini kabri karena di bagian eh di daerah saya itu sudah banyak sekali untuk peridarnya oli-oli yang palsu kabri ya makanya dengan cara seperti ini kita rusak atau kita rubik botol olinya ini insya Allah akan mengurangi angka pemalsuan oli kabri oke kabri seperti itu ya proses pergantian oli mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih